selamat menikmati nah dan ini untuk bahan-bahannya saya ada tahu tahu apa aja ya teman-teman kemudian tempe air asam secukupnya ada ketumbar saya pakai ketumbar yang sudah bubuk seperti ini saya adanya seperti ini nah seperti ini kemudian daun salam ada lengkuas kemiri bawang merah bawang putih garam dan penyedap rasa secukupnya kemudian ada 500 sisi air atau setara setengah liter buat teman-teman di rumah secukupnya ya seberapa banyak kemudian ada kecap manis gula merah atau gula jawa nah ini aja untuk bahan-bahannya sekarang kita mau ulek semua bahan-bahannya kemudian kita potong tempenya saya pakai separuh aja ya teman-teman kalau semua nanti kebanyakan nggak habis jadi saya masak yang separuh saja nah dipotong-potong seperti ini sesuai selera ya untuk motongnya mau bagaimana kalau saya seperti ini nah kemudian tengahnya di garis-garis seperti ini supaya bumbunya meresap ke dalam wow kemudian tahunya juga sama ya teman-teman tengahnya di garis-garis seperti ini supaya bumbunya meresap ke dalam juga selanjutnya kita akan ulek semua bumbu-bumbunya kecuali lengkuas dan daun salam lengkuasnya nanti dikeprek aja dan daun salamnya begitu aja nggak usah diapapain kemudian kita ulek sampai halus nah setelah halus seperti ini kemudian siap untuk dicampur semua bahan-bahannya masukin air air yang tadi kemudian kemudian bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan dimasukkan sekalian daun salam dan lengkuasnya dimasukkan ini bikinnya sangat mudah kemudian gula merahnya dimasukkan air asam airnya aja ya kemudian diaduk-aduk sampai rata tambahin kecap manis secukupnya setelah tercampur rata semua kemudian masukin tempe dan tahunya jadi satu nah sudah seperti ini siap untuk direbus kemudian nyalakan api direbus sampai airnya asat sampai airnya habis dan bumbunya itu sudah meresap jika airnya sudah habis nah segini aja nah ini sudah mendidih airnya direbus sampai airnya asat nah ini airnya sudah habis ya teman-teman sudah kering dan tidak ada kemudian matikan kompornya dan diamkan sampai dingin baru bisa digoreng setelah dingin seperti ini ini siap untuk digoreng kering seperti ini siap untuk digoreng kemudian siapkan wajan dan minyak untuk menggoreng saya menggoreng menggunakan teflon supaya tidak lengket biasanya kalau tidak pakai teflon juga bisa tapi kadang-kadang itu lengket di wajan saya tidak suka kemudian kita goreng kalien tahul selamat menikmati ini gorengnya sepat-matang selamat menikmati sebagian setiap matang angkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tempehnya sudah matang kelihatannya enak banget cocoknya sama sayur bening kemudian ada sambal tomat terasi itu lebih cocok enak banget buat teman-teman di rumah atau bunda-bunda di rumah selamat mencoba resep dari saya jika teman-teman suka video saya jangan lupa di like, komen, dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati